Intro Gubernur Gorontalo Rusli Habibi membuka pelaksanaan rapat pimpinan TNI Polri 2019 Rapim yang berlangsung di Aula Makorem 133 Nani Wartabone dihadiri langsung oleh Kapolda Gorontalo, Pangdam 13 Merdeka, Kabinda Gorontalo, Kepala Bawaslu, Kepala KPU Gorontalo, serta jajaran TNI Polri dan unsur Forkopimda lainnya Rapim ini juga bertujuan untuk menyatukan visi dan misi di jajaran TNI Polri dalam hal mendukung setiap program pemerintah mulai dari pusat hingga ke provinsi sampai ke kabupaten kota Segorontalo Sementara itu Kabinda Gorontalo Dayeng Rosada menyampaikan perkembangan situasi nasional akhir-akhir ini Baik di bidang ideologi, ekonomi, sosial, agama, dan budaya selalu dikaitkan dengan bidang politik Karena sejak tahun 2018 sampai 2019 Indonesia sedang mengalami tahun politik Bisa dilihat juga untuk pemilu 2019 memiliki tingkat kerawanan yang tinggi Karena untuk pertama kali pemilihan pilek dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan Dengan nilai ambang batas parlemen 4% dan Presiden SPOL sebanyak 20% Selain melaksanakan rapim, kegiatan tersebut juga dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara penutupan latihan pengamanan pilek dan pilpres Yang berlangsung di halaman Makorem 133 Nani Warta Boni dan dipimpin langsung oleh Panggam 13 Merdeka Maijen TNI Tiopan Aritona Terima kasih telah menonton!